Kita beralih ke informasi lainnya pembersa rencana pembuatan palang pintu kereta api di perlintasan sebidang oleh pemerintah Kabupaten Ngawi terus dibahas. Dilans perhubungan terus berkoordinasi dengan pihak PT KAI dan juga pemerintah desa. Keberadaan perlintasan kereta api sebidang tanpa penjagaan cukup banyak di Kabupaten Ngawi. Keberadaan perlintasan itu sangat rawan terjadi kecelakaan. Di Kabupaten Ngawi terdapat 5 kecamatan yang ada perlintasan sebidang tanpa penjagaan dengan jumlah kurang lebih 26 titik. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi, Anang Heri Prabowo mengaku telah berkoordinasi dengan PT KAI Daob 7 Madiun dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan pemerintah kecamatan dan desa untuk inventarisasi terhadap perlintasan KA sebidang. Kedepan sesuai dengan rencana untuk perlintasan yang ramai dan dijaga relawan dari desa akan dibuatkan palang pintu serta pos jaga. Sementara jalur-jalur sepi kendaraan perlintasannya akan ditutup. Akan kita evaluasi dan kita kaji lagi terkait dengan pelintasan palang pintu itu yang kira-kira jalurnya ramai ketika kita pakai saja palang pintu. Kemudian yang ases kira-kira sepi, kita upayakan koordinasi dengan desa, dengan biar kecamatan sebisa mungkin kita tutup. Karena untuk antisipasi dengan perkembangan zaman pada saat nanti untuk kereta api yang semakin lama, semakin... ... ...